hai 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 jumpa lagi dengan saya Freddy di channel yanxgamers kali ini kita akan membahas sebuah game dungeon hunter 6 nah disini kita langsung aja login ke gamenya guys ya by the way untuk game ini itu dia itu terakhir update kan tanggal 5 ya jadi belum lama dan game ini termasuk game baru guys Oke langsung aja kita pilih kelasnya ya saya belum mainin sama sekali game ini jadi kita sama-sama mencoba guys by the way game ini yang main cukup banyak ya jadi kalau kalian login kadang nanti kalian akan nggak masuk guys koneksi penuh gitu ya Oke disini kita sudah masuk di beberapa kelasnya ada pembunuh penyihir prajurit lalu biarawati suci dan lain-lainnya guys ya Oke dan lain-lainnya udah habis maksudnya guys Oke guys ini ngomong-ngomong game ini udah bahasa Indonesia ya Jadi kalian bisa langsung aja coba di Playstore dan app atau di Appstore kalian kalian tinggal download disana guys Oke disini saya akan memilih penyihir guys Wow gara ini untuk penyihirnya ya kita akan lihat satu-satu-satu guys ini penyihir ya lalu kita akan lihat sportmennya ini kayak kalau di mobil ini kayak di realis cuman dia pakai topeng ya care to guess why I'm wearing ini asas the ranger ini ya ranger guys ini dia mainnya rins biasa kalau buat temen-temen yang suka farming gitu ya kalian pakainya yang ranger aja nah ranger ini tapi disini pembunuh ya teks Oh ini oh asasin guys Oke ini kan penyihir tadi kalau yang ini ini beri sini kayak healer itu ya ini biasanya sangat dibutuhkan dalam tim sih ini kalau saya boleh bilang ini pembunuh ini lebih ke Hai pengennya kita langsung coba aja deh Hai eh 100 years ago Nah untuk saya sendiri sudah bahasa Indonesia guys ini sih enggak enak banget sih guys udah bahasa Indonesia sih guys it's our turn to do is our ancestors did Hai an evil necromancer built the forbidden tower Oh which opened the void keren ya ini cita-cita tentang kerajaan ya Oh siapa itu new legendnya ya kelihatannya sportmen guys new legendnya ini masih tutorial ya secara grafiknya fantasi banget menangkam lihatnya dan pesannya narik memang kalau saya lihat dari sekilas gini ini enggak kaget sekalian download 1 juta orang guys ya jadi March towards the dawn game ini cukup menarik memang nah seperti yang kalian lihat ya ini game you must kuih ya game jadi saya harus setting terlebih dahulu untuk game pingnya Oke setelah saya setting key mappingnya guys ya eh setelah kita setting key mappingnya ini jadi lebih enak sih dan ini baik-baik saya mainnya di emulator di PC ya monsternya ini kayak di diablose saya inginkan ya level 3 new foes are here use your skill to defeat the last trial is up ahead ini kalau saya lihat ya sekilas dunia ini gini-gini yang dia akan difokusin ke pvp ya you are tapi tetap ceritanya saya cukup ketarik sih dia masih nyet banget juga ceritanya animasinya itu dapet gitu biasanya kalau pvp ya mereka nggak fokusin di calon cerita ya guys yang mending level lunai cepet ya dapet itemnya cepet tinggal di level atas kalian berputar untuk item yang superiornya equipment-equipmentnya ini lebih ke Ranger sih ke menurut saya ya terkena Assassin ini ultinya guys atau nanti ada ulti lainnya Ohemangnya whoeh yang remeikan manusian guys oh no it's not insolence human sing hints of courage whish mantap ini kita dikasih kayak setengah dewa gitu oh ini wordingnya guys loh turun udah tidur aja kan itemnya cepet banget kan ini pvp banget lah ujung-ujungnya pvp banget sih nah ini untuk mountnya kita, kendaraan kita guys ok guys tadi kan udah kita menjalanin tutorial ya kali ini kita memiliki jodney baru ini yang game game sesungguhnya nah dia untuk questnya juga auto semuanya kalau kalian lihat nih kenapa ct-nya nih ya gul dantai mernya ada oh kita awal-awal udah dikasih SSR guys untuk hari mau taring S tapi waktunya cuman terbatas 30 menit jadi kita cuman diiming-imingin aja lah ya oh yang main cukup main banyak sih oh sama-sama jobnya supaya banyak yang tertarik supaya pembunuh ya guys ya ranger ya karena kan banyak temen-temen kita yang juga awal-awalnya pasti lebih ke farming lah ya nanti baru mereka buat character lainnya entah healer entah mage atau superman ya kita udah level 9 guys oh iya btw ini yang buat game ini saya juga cukup kaget yang buat game ini kan code game sama kaya sama dengan game love ya baru kali ini ya mereka membuat bukan kali ini sih kata udah agak banyak sih ya mereka buat game-game yang pvp gini ya karena yang saya tahu kalau code games itu kan mereka juga buat game kaya King Throne ya lalu War and Mage Kingdom lalu Black Line Heroes of Lutas gitu ya guys ya ini full bahasa Indonesia semua loh guys dari nama-namanya apa jabatannya semuanya ini bahasa Indonesia auto ini oke level 12 cepet banget sih memang nah ini untuk prologue nya ini kita akan langsung aja ya kita ngelawan ini kan yang tadi kelihatannya eh oh bukan bukan ini lebih ke scorpion guys bentuknya guys oke kita langsung aja kayaknya ya tanya battle nya juga auto sih gak mungkin kalau battle nya ini manual guys cuman awal-awal aja manual ini bisa manual bisa auto guys ya mending kita pakai yang auto lah oh belum bisa kebuka lah oke udah kebukanya di level 18 jadi beneror neraka oh iya Terima kasih telah menonton! Penjara es abadi guys, woi mantap. Oh langsung tidur dia, waduh. Mana tuh? Yes, I'm born guys. Oh iya, sebelum kita lanjut ke quest ya, ini saya ntingin dulu, bentar. Saya pengen lihat dulu ini untuk setting-annya guys. Ini udah kualitas paling tinggi ya. Untuk bahasa pasti ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya guys. Sekarang kita akan lihat untuk tunduk tanya ini ya, kita claim nih. Nah di sini untuk full size datanya saya belum tahu ya. Nanti saya akan cantumkan di dalam kolom deskripsi. Oke jadi semua informasi saya cantumkan di dalam kolom deskripsi guys. Oke kita lanjut lagi untuk questnya guys ya. Kita nempa-nempa. Oke langsung, oh berkuat. Agak aneh ya kalau semuanya dibuat bahasa Indonesia ya. Dia pun ada yang gak dia paksain kayak enhancing itu dia basing beast ya. Ini berkuat nih ya, upgrade sebenernya ya. This demon was ini. Masih niat gitu loh buatnya, gak asal-asalan dia. Masih oke gitu. Jadi ini saya buat kalian yang suka action rpg yang unsurnya itu kental di pvp. Ya pada akhirnya ini game. Saya sarinin nih kalian main game ini aja guys. Karena yang main pun downloadnya udah banyak juga gitu yang mainin. Level 17. Level 18. Nah bisa auto nih kali ini guys. Kalau untuk warnya ya. Oke ini bisa auto guys. Jadi enak dong. Auto aja langsung. Kalau skillnya gak tau dia auto gak. Oh auto guys. Oh pukulan keras. Cuman kalau kita praktekin dia. Dia gak bisa evade ya. Menghindar ya. Jadi dia pun juga masih. Pokoknya dia ngetek-ngetek terus gitu. Dia gak ada kayak main strategy untuk meminta apa-apa gitu ya. Oke. Ini lebih ke dungeonnya sih. Eh dungeon apa ya. Epic boss. Locking the way to the third level. Stand your ground. So many games. Grafik-grafiknya fantasi banget sih memang. Wih. Bang keras guys. Nah kan dia gak bisa menghindar tuh. Kalau kita misalnya nanti. Pakai auto. Usahain bagian yang menghindarnya itu. Di. Apa ya. Bisa dibilang diperhatiin aja guys. Cuman kalau level tinggi otomatis itu jarang kalian patek sih. Karena nanti kan juga banyak yang nge-peh akali ya pastinya. Jadi kalian harus minta-minta cari posisi dan yang lainnya. Oke. Thank you. The unknown summoning has unlocked. Go summon new lieutenants now. Nah ini gacanya guys. Ya. Ayo. Nah. Mantap. Lagi-lagi-lagi dong. Lagi-lagi-lagi. Masa kita gak dapet SSR 1 pun. Lagi-lagi-lagi. Eh habis guys. Udah. Ehm. Kita back dulu. Langsung aja kita. Sambung ke jalan ceritanya ya. Ehm. Oke. Promosi bintang. Oke. Tambahkan cepat. Oke. Ini juga. Tambahkan cepat. Oke. 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 Sudah. Sudah. Just watch how closely. I solve problems with magic. Emang di Kasih SSR. Sure. Hai masanya enggak dapat aja deh Nah akan suruh bayarkan ini cuman satu dolar guys kalau kalian main hari ini ya ya di pertama ini bolehlah ini dikasih badas waktu cuman setengah jam ini ya kalian belinya sesernya apa untuk tetap pertamanya satu dolar ya 15.000 lah Oke kita lanjut aja lapangan meditasi guys kita ngelawan boss lagi nih eh tempur 18.000 bossnya 13.000 nah ini kita masih mumpunin jadi untuk battle pointnya kalian mesti daya tempurnya mesti kalian perakin juga ya nah btw kalau kalian otomatis itu kadang nggak ada strategy sih dia langsung skill-skill aja hui hui oke kita udah upgrade upgrade itemnya cukup main cepet di awal ya guys ya oke mungkin untuk perjumpaan kali ini tentang game dan jalan terenam ya XMRTC ini kita akhiri disini aja guys karena videonya sudah cukup terlalu panjang jadi buat kalian yang emang penasaran dengan game ini dan ingin memainkan langsung aja kalian download di playstore oke dan untuk kalian yang merasa informasi ini bermanfaat atau ada tambahan dari informasi dari kalian kalian bisa isikan di kolom komentar ya lalu juga jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian yang mencari game-game action RPG PvP yang menarik ini oke mungkin sekian dulu guys untuk perjumpaan kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye-bye guys